hai oke oke tadi masalah sungai tadi masalah sungai Nah kita sekarang masuk ke pembahasan waduknya ini lebih banyak matematika sih sebenarnya untuk bahas masalah rumus-rumus gini dan ini yang masalah level perut ini kita akan masuk ke pembahasannya ke matematika terlebih lebih dahulu sebelum ke masuk rumus-rumus karena lebih lainnya kalau kita enggak tahu ini dari mana agak susah buat nanti B apa namanya Mamin gimana itu bisa terjadi maksudnya grafiknya Oke tadi kita bahas River River flat routing berita masalah sungai gitu kan Nah untuk level perut ini kita bisa gunain untuk beberapa tambungan yang lebih besar misalnya long storage ya long storage Hai embung misalnya waduk dan lain-lain itu kita pakai level perut ini akan kita bahas di sini kita ada dua metode sebenarnya yang pertama metode integrasi Hai yang kedua kita pakai metode orang kata tulisannya sih rungi kuta gini cuman bahasanya bahasnya spellnya itu rangkata Hai Oke sebenarnya sama dengan prinsip dari masking tadi cuman kita bahasnya di sini adalah waduk tambungan long storage gitu-gitu jadi intinya adalah prinsip kontinuitas dimana inflow harusnya sama di sini tapi kita punya tabungan disini yang menjadi delta S kayak gitu oke kurang lebih seperti itu rumusnya juga sama sebenarnya rumusnya sama Hai cuman nanti akan penerapannya yang beda gimana cara penurusan banjir di waduk di long storage dan lain-lain Hai Oke jadi tujuannya di sini ketika kita berbicara masalah level full routing level full routing Ayo kita disini pakai kita pengen tahu outflow hidrographnya seperti apa gitu kan Nah kita yang perlu diketahui terlebih dahulu soalnya adalah kita harus tahu infonya di infonya HSS kemudian kita perlu tahu kondisi awal baseflow sama storage-nya itu seberapa kemudian kondisi fisik waduk atau tambungannya entah itu umbung atau long storage sama aturan operasi waduknya seperti apa ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan analisis level full routing bentar kayaknya metode integrasi dulu deh oke karena prinsipnya sama kayak tadi ya kayak river flat routing cuman ini kita bahas yang lebih besar untuk skala tambungannya misalnya kita punya soal seperti ini jadi kita ini saya ambil dari Joe Hai ventejo bukunya applied hydrology jadi ventejo itu kayak apa ya bapaknya hidrologi dunia gitu loh Hai jadi penjelasannya terkait dengan flat routing level flat routing dan lain-lain itu lebih detail dan gampang dipahami untuk engineer-engineer di bidang hidro di kalau misalnya kalian pengen nanti enggak tahu ya di masa mendatang nanti jatuhnya di sipil basah kayak gitu saya rekomendasi kalau misalnya cari referensi pakainya jauh ventejo ini applied hydrology ini papernya banyak sebenarnya bisa kalian cari nanti di Google juga banyak kayak gitu oke jadi misalnya seperti ini kita punya detencion pon ya misalnya detencion pon itu kayak Hai kalau kalian pernah ke Wisdom Park UGM yang depan masjid seberang masjid itu nah kurang lebih detensi detencion pon yang dimaksud kurang lebih seperti itu jadi misalnya kita bikin detencion pon untuk maintain banjir itu memiliki luas sekitar satu satu acre mungkin sekitar berapa nanti ada hitungannya di sini kemudian struktur outletnya berupa pipa beton dengan diameter lima feet kita masih pakai satuan yang bukan mks ya di sini kemudian hubungan head dengan debit outflow disajikan dalam tabel di bawah ada datanya nanti ini perlu juga ada nakitab diminta untuk melawan analisis level perutin dengan metode integrasi sama metode rangkata order empat Hai nah untuk dapat kini nanti kalau misalnya nggak diketahui ya nggak diketahui nilai debitnya berapa sebenarnya kita kita balik lagi di matakulah yang awal dulu mungkin saya yang bukan saya yang ngambuh ya yang ada masalah hidulika itu hidulika saluran terbuka dan lain-lain tuh kita udah pernah bahas masalah key harusnya keren udah tahu rumus-rumus kayak and control over flow ogi crash kit control ogi jadi bendung-bendung eh apa namanya kayak morning glory spillway ini lebih debit-debit yang nanti akan membantu untuk kita untuk level perutin untuk menentukan elevasi waduk tampungan waduk dan lain-lain jadi kalau kalian misalnya belum hatam bagian hidulika ini mungkin perlu di review ulang terkait matematik itu karena itu lebih apa istilahnya kayak bagian utamanya gitu karena nanti kita berhubungan sama desain kan kalau kita nggak tahu rumus-rumus nyari debitnya ini kita akan akan loss di tengah jalan nanti gimana cara nyarinya ini kayak gitu jadi kurang lebih nanti akan berhubungan sama spillway type ada karena tadi kita bahas masalah ini ya pipa beton outletnya berarti kita nanti ada struktur pipa beton sebagai outlet outlet biasanya kan spillway atau bendungan gitu kan biasanya ada outletnya nah kurang lebih yang dimaksudkan dengan soal ini adalah kurang lebih seperti itu nah di detention mode itu kita punya outlet bentuknya kayak pipa beton itu untuk mengalirkan outflow nya nah nanti tujuannya itu untuk level perutin bisa banyak bisa mengetahui apakah diameter ini itu perlu diperbesar apa enggak habis itu mungkin tampungannya perlu diperbesar apa enggak dan lain-lain kurang lebih seperti itu oke ini misalnya kita punya jadi luas tadi luas satu ekri ini ketika dikonferensi jadi meter kibik atau fit kubik luas seperti ini kita ambil di latihannya 10 menit ya misalnya 10 menit atau sekitar 600 second hmm oke jadi ini untuk elevasi sama debitnya ini udah diketahui sebenarnya Hai nah cuman kalau misalnya cuman diketahui elevasi jadi kalau misalnya kita sebagai engineer ya tiba-tiba kita kita diminta untuk apa misalnya inspeksi di lapangan terus kita diminta mengevaluasi apakah tambungan ini masih layak apa enggak atau diameter pipa ini layak apa enggak atau misalnya spillway ini perlu di apa namanya perbaiki apa enggak itu adalah dari tadi hidulika ini jadi kita saya nggak bisa bahas mas a banyak disini karena ini banyak sekali rumus-rumusnya tergantung nanti soalnya seperti apa ya entah itu debit atau rumus hidulika disini ini kan lebih ke spillway type karena kita berbicara masalah waduk bendungan kayak gitu cuman kalau bangun air yang lain seperti long storage itu kan beda lagi nanti nah ini yang menjadi eh kolom disini sebenarnya nanti jadi kalau misalnya kita cuman punya data elevasi doang di sini ada tergantung sama struktur hidulikanya seperti apa jadi nanti silakan flashback kembali ya masalah hidulika yang udah pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya kayaknya semester 1 semester 2 kalau nggak salah kalau misalnya kayak banyak juga di internet di Google gitu ya beberapa rumus yang udah jadi kayak gitu mungkin bisa jadi acuan kalau misalnya nggak ada atau misalnya SNI juga bisa Oke ini beberapa contoh ketika kita melakukan analisis di spillway dengan db tertentu jadi misalnya saya diminta lo melawan inspeksi gitu ya ternyata sip spillway nya bentuknya morning glory berarti saya perlu menganalisis db nya pakai rumus ini jadi ini rumus yang akan saya pakai input ke Excel ini kayak gitu kurang lebih seperti ini nanti gambarannya cuman ini udah diketahui ya elevasi H sama dbq udah diketahui elevasi satu-dua diketahui nah elevasi tiga sama empat lebih gampang sebenarnya elevasi tiga kan storage storage nya kan eh ini kan storage itu lebih ke volume kan volume lebih ke volume lebih ke volume jadi untuk storage yang di sini itu kita dapatnya dari waktu elevasi dikalikan dengan luasnya dengan volume itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi kayak kubus itu loh kan luas alas dikali tinggi nah luas alas di sini luas alas waduknya adalah ini tadi misalnya 43,560 nah ketinggianya adalah elevasi tingginya itu elevasi ini tinggi tinggi elevasi 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 jadi untuk yang storage ini adalah luas alas dikali tinggi jadi tinggal 43,560 dikali 0,5 dikali 1 dikali 0,5 dan seterusnya di drop sampai dapat terakhir kemudian untuk yang terakhir adalah masalah outflow juga sebenarnya outflow yang paling akhir ya jadi rumusnya 2s plus delta t dikalikan key jadi kita punya angka 2 disini storage nya kita punya disini a delta t nya delta t nya adalah 600 second ditambah key nya debitnya 3 hasilnya 76 di drop aja sama seperti itu jadi kayak gitu itu kita baru tabel yang pertama ya untuk metode integrasi tabel 1 kita udah jadi tabel 1 saya kira gak terlalu rumit untuk buat tabel seperti ini nah untuk info nya ini sebenarnya juga perlu data juga sebenarnya bisa dari HSS atau misalnya data terukur kayak gitu bebas sebenarnya tergantung nanti data yang ada seperti apa kayak gitu nah ini datanya di contoh ini udah tersedia jadi udah disediain sama pemerintah gitu misalnya dari balai gitu kan udah punya data inflow di daerah itu jadi kita gak perlu ngitung lagi kayak gitu kan jadi kita lebih langsung ke ngitung nanti level perutunya seperti apa kayak gitu timenya seperti ini timenya seperti ini udah sebenarnya kayak gitulah kurang lebih seperti itu kayak HSS yang kita bahas sebelumnya oke jadi metode integrasi kurang lebih seperti itu nanti bentuknya akan seperti ini jadi metode integrasi yang pertama kita nentuin indeks kolomnya biasa lah urutan nomor gitu satu sampai sekian kayak gitu nah ini timenya karena kira durasinya 10 menit berarti kita ngikutin alurnya berarti kita 10 menit juga disini nah kita masuk ke inflow disini inflownya disesuaiin ya kan kita udah punya data inflow jadi yang pertama kita lakukan kita ngisi data nomor tiga ini jadi misalnya timenya 0 nanti inflownya 0 timenya 40 infonya 240 timenya 140 fokusnya beda bingung pembicara makasih oke oke jadi temenya temenya 140 inflownya 40 kayak gitu kan jadi ya gampanglah kolom 3 kalau 4 gampang juga sebenarnya jadi 0 ditambah 60 ini udah ada panahnya sebenarnya 0 tambah 60 tambah 60 habis itu kita ke kolom 5 paling atas itu 0 karena masih time nya 0 ya kemudian kita ke kolom 6 itu 60 tambah 0 60 habis itu kita masuk ke outflow nah mungkin ini yang lebih ini perlu apa istilahnya jadi 60 itu dari 2,38 60 kita nyari outflow nya outflow debit ya saya coba buka excel nya outflow outflow itu dari tidak interpolasi dari yang menyebabkan yang menyebabkan Aum. Aum. L7. Oke. I got it. Hmm. Ini karena lambangnya ada banyak, agak sedikit mesh di sini. Jadi ini kan 60 ya. Kita dapat 60. Kita pengen tahu outflow ini berapa. Nah ini kita dapat dari data ini kalau nggak salah. Ini loh. Kolom nomor 1, 2, 3, 4. Kita kan dapat 2S plus, 2SJ plus 1 plus DLT plus QJ kan 60 ya. 60 itu antara 0 sama 76. Berarti kan di sini. Kita interpolasi nanti dapat debit di sini. Nah kita pengen nyari debitnya di sini. Jadi ini adalah kita pengen nyari kolom 2 itu tapi dari kolom 4 ini. Dari hasil analisis kita punya 2, 4. Ya gini kan. 2, 4. Habis itu kita baru masuk ke kolom 5. 5, 5, 2 dari kita dapat 2, 4 itu di elevasi, elevasi, elevasi. 2, 4 di sini ya. Jadi kita masuk ke kolom 1, 2, 4. Sekitar sini kan. 2, 4. Kita pengen tahu debitnya berapa. Berarti kan di interpolasi. Hasilnya 55,2. 2, 4. Hasilnya 55,2. kita coba coba. Harusnya sekitar sini ya. Mungkin saya coba cek lagi dah. Outflow. Oh ini. Oh bukan itu interpolasinya cuman buat outflow aja yang sisanya C dihitung biasa ternyata Oke Oke ternyata yang ini dihitung biasa bukan pakai itu ya bukan pakai interpolasi jadi yang pakai interpolasi cuman yang di outflow nya aja Oke jadi yang ini tadi rumusnya 2sg per delatnya dikurangi ki nanti hasilnya adalah 552 dikrol lihat di Excel yang tadi kita bisa cek di sini adalah H5 itu 60 di tabel yang kolom ini kolom H 60 minus 2 dikalikan outflow disini begitu juga dengan tabel setelahnya kolom setelahnya dan seterusnya kayak gitu tapi untuk urutannya sesuai dengan apa yang digambarkan di grafik ini ya Hai jadi kita dari sini ke sini ke sini ke atas ke atas ke atas ke tujuh baru kita bisa masuk ke nomor lima ini kayak gitu jadi yang untuk interpolasi itu ini kita perlu cek tabel cek tabel keadaan Hai initial condition ya initial condition jadi kita lebih banyak pakai interpolasi di outflow ini Oke kurang lebih otornya seperti itu Nah setelah kita dapat ya dapat indeks waktu inflow angka ini angka ini angka ini angka ini kita bisa tahu nanti hawa duk sama volume tambungan waduk itu seberapa kayak gitu Oke nah kita bisa estimasinya ini untuk hawa duk itu interpolasi juga jadi ini otornya kan 2,38 outflow 2,38 kita pengen nyari ee hawa duknya Hai outflow nya ke disini ya debit 2,38 Hai Nah untuk hanya interpolasinya antara 0,0 sama 0,5 0,39 misalnya outflow di 270 misalnya 270 Hai 272 itu di sini Hai antara 9,5 sampai 10 9,7 kita dapat hawa duk dan ini udah outflow maksimum berarti ketinggian maksimum dari waduk atau ini detention poin sebenarnya sih Hai intinya Hai tambungan maksimumnya entah itu detention poon entah itu long storage dan lain sebagainya itu satu 9,77 fit kalau nggak salah ya satuannya fit Hai Nah kita cek volume tambungannya berapa seperti volume tambungan luas alas dikali tinggi Hai luas alasnya tadi adalah areanya itu ini Hai dikalikan ketinggian waduk maksimumnya ini jadi ketika diporotin ternyata hasil inflow dari as kita HSS Nakayaswa tersenyadir kita itu ternyata waduk maksimum yang diperbolehkan bukan diperbolehkan yang mungkin nanti kejadian banjir ya gitu ya Mungkin kalau ulang lima tahun atau kalau kalau ulang 50 tahun kayak gitu ternyata 9,7 ketika di analisis volume nya adalah luas terasa tinggi luas alasnya tadi dikalikan hawa duknya dikalikan waduk ternyata areanya seperti ini 425 425697 kalau kita bandingin di sini eh Hai gede apa kecil ini 425697 425697 berkurang lebih volume waduk yang dibutuhkan ditambungan ini untuk memaintain banjir atau di entah itu waduk tetap simpon kayak gitu volumenya adalah sekitar ini atau 12054 meter meter kibik kayak gitu Hai karena ini udah di outflow maksimum di sini kayak gitu oke kurang lebih seperti itu alurnya untuk dapat metode integrasi level perutin untuk dapat waduk nah inilah nanti grafiknya seperti ini ini adalah grafik eh inflownya yang hitam yang biru kita outflow di sini oke nah inilah yang nanti dimaksudkan dengan volume tambungannya berapa volume tambungan berapa jadi kalau misalnya diminta inspeksi terus kita lihat dari data desainnya itu ternyata volume tambungannya sekian ternyata ketika di analisis volume tambungannya mungkin lebih besar harusnya berarti kan perlu perlu perluasan tambungan atau misalnya kalau nggak bisa diperluas dikarenakan kendala ini dan itu kayak gitu berarti kita perlu memodifikasi yang bagian ini kan eh inflownya tadi inflownya atau mungkin debit yang keluar mungkin debit yang keluar bisa diperbesar diperbesar dengan cara apa karena ini tadi kan outletnya dia matanya 5 feet kalau misalnya 10 feet mungkin outflownya lebih besar sehingga nanti debitnya dengan time interval 10 menit itu bisa lebih cepat masuk ke hilir sehingga volume tambungannya masih sesuai dengan desain yang kita bikin di awal kayak gitu kurang lebih seperti itu untuk volume tambungan untuk level full routing bagian metode integrasi oke itu adalah bagian dari metode integrasi level full routing selanjutnya ini masuk ke pembahasan yang terakhir ya metode rangkata mungkin akan saya refresh lebih dahulu biar ingat step-stepnya gitu kan pakai yang tadi aja ini aja oke kita kurang lebih seperti ini alurnya ini sebagai inflow gini kan inflow nah kita misalnya mau penulisan banjirnya itu di sungai kita pakai metode masking kalau misalnya long storage waduk gitu-gitu kita pakai metode integrasi sama metode rangkata nanti kita bahas di akhir rangkata jadi ini satu kesatuan yang istilahnya kalau flownya udah paham saya pikir kalau kalian diminta buat desain bangunan air apapun kayaknya nggak masalah sih sebenarnya kurang lebih seperti itu oke kita bahas ke pembahasan kita di topik terakhir hari ini ya masalah rangkata jadi kita saya udah bilang bahwa ini lebih ke matematis ya untuk rangkata ini jadi saya nggak lihat Nanti em